Katanya gaji Nenny itu setara dengan gaji PNS di kementerian dan itu berbangga Kita sewanya bukan per bulan atau per minggu Tapi per jam dalam satu bulan itungannya berarti mulai dari 2.000 sampai 4.000 euro Berarti mereka satu setengah tahun Halo, Assalamualaikum Kembali lagi sama Hassan dan Mama Hassannya lagi jual mahal, apa yang terjadi? Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya teman-teman semua disana Kalau teman-teman sempat lihat video kita sebelumnya Yang untuk pengumuman kehamilan anak kedua dari Mama dan Dada Dan jadi adiknya Hassan insya Allah Disitu Mama cerita bahwa waktu tahu kalau hamil lagi mau punya anak lagi itu sempat bingung Karena nanti bingung gimana urusnya gitu dengan adanya dua bayi Karena kan kalau disini Tidak seperti di Indonesia ya Kalau di Indonesia kan common gitu atau biasa Punya pembantu, punya ART, punya suster, punya neni yang jagain anak Atau mungkin dibantu oleh orang tua atau mertua atau saudara Sementara kalau disini kan selain kita memang tidak punya siapa-siapa Culture-nya disini juga memang orang-orang bule, orang-orang Eropa khususnya itu memang Tidak biasa untuk punya pembantu atau punya neni atau suster yang sehari-harinya ada di rumah setiap saat Mama punya tetangga, anaknya empat, kecil-kecil semua dari tujuh tahun, lima tahun, empat tahun, dan dua tahun Dan dia sama sekali nggak pakai neni atau pakai pembantu di rumah Jadi semua emang dikerjain sendiri Nggak kebayang gitu setiap hari bagaimana beratnya hidupnya ngurusin semua anaknya Tapi ya memang seperti itu Sekarang Hasan dan Mama mau cerita Kenapa ya kalau di Indonesia itu dan negara-negara Asia kebanyakan termasuk juga di Timur Tengah Itu punya pembantu, punya neni itu sesuatu yang wajar Atau sesuatu yang semua orang bahkan lakukan Hampir semua orang khususnya ada kota-kota besar Sementara di Eropa itu bukan sesuatu yang wajar untuk dilakukan Yang pertama adalah karena mereka itu memang sangat menjaga privasi Jadi bule itu kan tidak suka share sesuatu yang sifatnya itu terlalu pribadi kepada orang lain Apalagi mereka bukan saudara, bukan sahabat yang benar-benar dekat gitu Bahkan mereka sama teman juga ada jaraknya yang harus dijaga apa yang mau diomongin apa enggak Terutama buat orang asing Nah pembantu atau helper atau asisten rumah tangga dan neni itu kan biasanya dari kalangan orang lain gitu ya Dan ini dianggap bukan dari dalam circle keluarga mereka Sehingga memang sangat tidak nyaman bagi mereka ketika ada seseorang atau orang lain yang bukan dari anggota keluarga yang dekat gitu ya Untuk stay di rumah dalam jangka waktu yang lama Kemudian selanjutnya adalah karena memang orang bule atau orang Eropa itu terkenal mereka lebih mandiri Ataupun suka melakukan apa-apa sendiri tidak dibantu dengan atau tidak tergantung dengan orang lain Seperti yang kita tahu biasanya mereka mulai dari umur 18 tahun sudah keluar dari rumah gitu ya Sudah tidak stay lagi di rumah begitu mereka sudah masuk universitas Apalagi mereka yang sudah menikah Hampir semua orang yang sudah menikah pasti mereka tinggal terpisah dengan orang tua Sementara kalau di Indonesia itu masih wajar banget kalau tinggal sama orang tua atau tinggal sama mertua ketika sudah menikah Yang kedua Kenapa mereka tidak punya neni atau helper gitu Karena memang upah atau gaji helper dan neni itu luar biasa mahal Kalau dibanding di Indonesia Di Indonesia itu biasanya kalau kita sewa pembantu ataupun neni yang profesional gitu Itu mungkin sebulan rata-rata berapa ya sekitar mungkin ada yang 2 juta atau sampai 5 juta atau di bawah range 6 juta lah ya 7 juta gitu Atau mungkin lebih tergantung dari profesionalnya Tapi jarang lah yang mahal-mahal banget gitu Nah itu sementara mereka sudah kerja yang setiap hari gitu kan ya biasanya selalu stand by Nah sementara kalau di luar negeri khususnya di Eropa Rata-rata kalau di sini itu gaji neni atau upah neni per hour Kita sewanya bukan per bulan atau per minggu Tapi per jam itu mulai dari 10 euro sampai 20 euro Itu satu jamnya Jadi kalau kita mau sewa selama 2 jam gitu Atau 4 jam untuk ngasuh anak kita karena kita kerja gitu Ya dikalikin aja Ada yang per minggu juga Kalau mama coba cari gitu di sini Per minggu itu gajinya bahkan lebih mahal Karena mungkin dia stay-nya lebih lama di rumah ya Jadi gaji selama seminggu mereka itu 500 euro sampai 1000 euro Itu satu minggu Jadi kebayang kalau sebulan kita pakai full neni Itu gajinya range-nya kalau 4 minggu ya dalam satu bulan itungannya Berarti mulai dari 2000 sampai 4000 euro Pengeluaran kita cuma buat neni aja Itu dia cuma ngurus anak bantuin untuk main sama anak Dan tidak bersih rumah dan sebagainya itu belum Itu ada helper itu sendiri Nah dulu sempat ada teman juga kemarin yang komen Katanya gaji neni itu setara dengan gaji PNS di kementerian Dan itu berbangsa Kalau kita lihat Kalau kita lihat memang tinggi sekali Kalau kita kalkulasi dan kita sewa neni selama satu bulan full Begitu juga sama dengan helper atau pembantu yang biasanya bantuin bersih-bersih Mereka cuma bantuin bersih-bersih aja ya Jadi gak bantu masak, gak bantuin nyetrika, gak bantuin nyuci, gak bantu apapun Cuma bener-bener ngebersihin Dan yang biasanya yang dibersihin ya sesuai dengan jam yang kita sewa mereka Kalau misalnya kita sewa sejam ya berarti lebih sedikit ruang yang bisa dibersihin Kalau kita sewa lebih lama berarti juga makin banyak yang bisa dibersihkan Tapi juga lebih mahal Jadi sama aja Kenapa gajinya tuh tinggi gitu disini Karena memang biasanya yang jadi neni itu antara mereka yang benar-benar profesional Degree atau mereka lulusan dari Children Education Mereka yang punya basic education di pendidikan anak-anak Ataupun mereka yang sudah pengalaman puluhan tahun di neni Biasanya mereka rate-nya lebih tinggi yang bisa English speaking Khususnya di negara yang memang bukan bahasa Inggris gitu bahasa sehari-harinya Atau mereka yang memang biasanya ada dari teman-teman lagi kuliah Terus punya part time kerja jadi neni Kalau di Indonesia kenapa bisa murah gitu ya Untuk membantu, untuk asisten rumah tangga, untuk neni Karena di Indonesia itu kan tenaga kerja melimpah sekali ya Banyak orang pengangguran yang belum punya pekerjaan Sehingga ketika digaji 4 juta atau sekian juta Itu mereka sudah mau untuk bekerja buat kita gitu Daripada nganggur dan sebagainya Alasan yang ketiga Kenapa bule pada nggak pakai pembantu dan neni adalah Karena cuti melahirkan di Eropa Khususnya ya yang mama bahas adalah khususnya di Eropa Itu panjang-panjang Kalau di Indonesia cuti melahirkan itu kan cuma 3 bulan Dulu mama ngalamin cuma 3 bulan Jadi memang belum berasa sembuhnya gitu dari pospartum melahirkan Terus kemudian harus masuk kerja Sementara kalau di Eropa Di negara-negara Eropa itu cuti melahirkannya panjang-panjang Dan ini berlaku nggak cuma buat istri aja yang melahirkan buat sam ibu Tapi juga buat suami Jadi suami istri sama-sama dapat cuti Cuma agak berbeda Ibu biasanya dapat lebih panjang Nah seperti di Estonia Kalau teman-teman tahu Salah satu negara Baltik tetangga kita Estonia Itu cutinya mereka 1,5 tahun Wow Dan ada negara Sweden Ada Hungary Dan lain-lain Itu juga cutinya lama-lama Semua hampir 18 bulan 16 bulan Semua di atas 1 tahun Hampir sebagian negara-negara Eropa seperti itu Sebagian besar negara-negara Eropa seperti itu Cuti melahirkannya itu Di atas 1 tahun Jadi mereka ada yang bayar full Ada juga yang bayar 80% Dari gaji kita Yang keempat adalah Di sini itu setiap bayi yang lahir Di negara-negara Eropa Itu setiap bayi yang lahir Itu dapat tunjangan dari pemerintah Tidak harus ada syarat tertentu Tapi begitu kita bayar Begitu kita yes Bayar pajak Suami misalnya bayar pajak Itu otomatis anak kita Kalau lahir itu bisa Dapatkan tunjangan dari pemerintah Atau privilege Kita dapatnya di sini setiap bulan Atau setiap dua bulan sekali Tergantung ya masing-masing negaranya Begitu pula dengan nursery Ataupun juga day care Tempat penitipan anak Di sini itu juga Misalnya seperti Hasan Kalau di Latvia Usia masuk preschool Kalau di sini ya Tapi masih main-main gitu Mulai dari usia 1 tahun 6 bulan Itu anak-anak sudah bisa masuk ke preschool Dan itu semuanya gratis dari pemerintah Kita bisa pilih mau sekolahnya di mana Tapi memang harus antri Biasanya begitu lahir Itu harus didaftarin Jadi Hasan itu daftarnya agak telat Jadi sekarang masih dalam antrian Belum bisa masuk Tapi itu Kenapa dikasih cuti 1,5 tahun Karena setelah 1,5 tahun Pemerintah juga menyediakan day care Atau nursery Yang itu gratis Jadi ketika mamanya kerja Atau bapaknya juga kerja Anaknya juga bisa stay di day care Atau di nursery sehari-harinya Ini tentunya berbeda sama di Indonesia Karena kan kalau di sana Semua day care berbayar gitu Dan lumayan mahal juga ya Sementara standarnya juga Harus kita benar-benar pilih Mana yang bagus dan enggak Karena bayang negara-negara Eropa Biasanya mereka sudah punya Standar tertentu Tadi kalau di UK Kalau enggak salah Dan di Portugal itu Baru bisa dibiayai pemerintah Mulai dari 3 tahun Tapi sebelum itu Kita harus bayar But still Sebelumnya kita tetap dapat Tunjangan dari pemerintah Untuk anak bayi kita Sehingga uang itu juga bisa Kita dapat Untuk membayar DR Ataupun juga nursery Untuk anak kita Sementara kita kerja Kemudian yang terakhir Itu kalau yang mama baca Dari beberapa literatur ya Kenapa kalau orang-orang Yang dulu menjajah gitu Seperti warga Inggris Atau warga Belanda Itu mereka sangat mandiri Mereka cenderung lebih mandiri Ngurusin apa-apa semuanya sendiri Tapi ketika orang Indonesia Atau negara-negara Asia Yang kebanyakan dulu dijajah Justru mereka suka Punya pembantu Atau punya neni Atau punya orang yang membantu Ini dipercaya Kolonialisme Atau penjajahan Yang dulu Terjadi di Indonesia Itu masih mengakar banget Sampai sekarang Termasuk sistem hierarki Yang masih dipertahankan Beberapa kaum elit Yang akhirnya mereka Suka menghayar Atau Mempekerjakan Orang lain Untuk melayani mereka Yang kemudian Ini turun-temurun Terjadi di bangsa kita Menjadi suatu kewajaran Jadi itu Kenapa Bule-bule itu Memang ter Lebih mandiri Suka menggapkan Semuanya sendiri Sementara kalau Irland Indonesia Kalau bisa dibantuin Kenapa enggak Kalau bisa memberikan Beban kita Kenapa enggak Itu tadi alasannya Sekian cerita dari kami Sampai ketemu lagi Di cerita selanjutnya Jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe dulu Bye-bye Assalamualaikum Bye-bye Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye